Banyak yang bertanya ke saya apakah ketika kita mau menerima uang di dalam rekening kita harus ada nominal tertentu untuk pancingan ya itu saya pastikan itu adalah penipuan ya jadi banyak modus banyak kasus itu diminta mengisi rekeningnya dengan nominal tertentu misalnya dapat hadiah 50 juta gitu tapi di rekeningnya harus ada uang misalnya 1 juta dulu alasannya pancingan alasannya ada biaya administrasi dan sebagainya kamu gak usah percaya hal-hal seperti itu karena kalau mau transfer ya transfer aja gak ada ceritanya uang pancingan nah terus buat apa itu penipu minta kita untuk mengisi saldo kita itu ya intinya mereka mau meretas rekeningmu lah logika sederhananya seperti itu kalau mereka meretas rekeningmu kemudian di rekeningmu gak ada uangnya ya buat apa makanya penipu ini berusaha agar kamu masukkan saldo di rekeningmu misalnya oh rekeningmu tinggal 50 ribu kemudian penipu susah payah meretasnya ya buat apa gitu loh tapi kalau kemudian kamu isi 1 juta di rekeningmu gitu kan ya kemudian penipu meretas ya sih dapat untung 1 juta meretasnya macam-macam salah satunya dengan meminta foto kartu ATM atau meminta nomor ATM itu salah satu dari berbagai modus peretasan yang ada intinya ketika kamu disuruh masukin saldo disuruh mengisi saldomu dengan nominal tertentu udah lupakan gitu loh karena itu penipuan ya jadi gak ada ceritanya dapat 100 juta eh di saldo harus ada 1 juta dulu dapat 50 juta giveaway eh di saldo harus ada 2 juta dulu gak ada ceritanya seperti itu jadi kamu udah lah gak usah berpikir yang aneh-aneh jadi penipu itu akalnya emang semakin banyak akalnya macem-macem jangan sampai kamu tertipu gitu loh ya sekali lagi kalau kamu disuruh ngisi saldomu alasannya untuk pancingan hadiah sudah lupakan ya kamu dapat 100 juta tetapi harus mengisi saldo eh 1 juta rupiah biar saldonya bisa masuk untuk pancingan sudah lupakan eh seperti itu tetap waspada dan jangan sampai tertipu dengan modus-modus yang ada